Kalau andai kata, dan lama kamu omong-omong Iya, kalau Allah takdirkan berjodoh, aku bilang iya Fujiyanti Utami Putri kembali menjadi pusat perhatian publik nih Hal ini terjadi karena ia mengaku siap dilamar Torik Halilintar saat sedang dihipnotis oleh Uyakuya Hal ini diketahui dalam video yang diunggah Uyakuya lewat channel Youtubenya yang bernama Uyakuya TV malam ini, tanggal 8 Maret tahun 2023 Sebelum akhirnya dihipnotis, Fujiyanti Utami Putri sempat menolak bahkan meminta agar videonya tidak ditayangkan Namun, Uyakuya berhasil meyakinkan adik ipar dari mendiang Vanessa Angel itu sehingga akhirnya mau untuk dihipnotis Dalam video, Fujiyanti Utami Putri mengungkapkan banyak hal soal dirinya saat sedang dihipnotis Salah satunya adalah pria idamannya yang menjadi pendamping hidupnya Rupanya, Fujiyanti Utami Putri tak mau muluk-muluk soal pria idamannya yang kelak akan mendampingi hidupnya Ia hanya menginginkan seorang pria yang baik dan bisa membimbingnya untuk menjadi pasangan hidup Baik, yang bisa bimbing, yang penting bikin nyaman aja, deket sama keluarga Ungkap Fujiyanti Utami Putri pada Uyakuya saat dihipnotis Selain itu, Fujiyanti Utami Putri ini juga berharap pria yang akan menjadi pasangannya Kelak bisa satu frekuensi dengan dirinya dan sama-sama berasal dari dunia entertain Kemudian, Uyakuya pun menyinggung nama sang mantan Torik Halilintar di depan El Rumi Saat ditanya, soal hubungannya dengan Torik Halilintar Fujiyanti Utami Putri rupanya tak mengelak kalau dirinya memang masih sayang Dan berharap Torik Halilintar yang menjadi pasangannya kelak Bahkan, ia mengaku sering berkomukasi dengannya Torik Halilintar Masih jadi temen baik, ia masih berharap baikan lagi dengan Torik Sampai sekarang juga masih kontekan, kata Fujiyanti Utami Putri kala dihipnotis Uyakuya juga menyinggung nama yang sedang digadang-gadang dijodohkan oleh netizen Bagaimana dengan El Rumi, ucap Uyakuya pada Fuji? Menurutnya, El Rumi adalah orang yang baik dan perhatian kepadanya Namun, karena kesibukan masing-masing mereka pun jadinya jarang bertemu Baik, ya perhatian juga Tapi jarang ketemu om Udah lama juga jarang ketemu Sejak dia stripping jadi kita jarang ketemu Aku juga di rumah terus konten, tambahnya Fuji Namun saat Uyakuya menyebut pria idaman Fuji yang cocok siapa sih, ucap Uyakuya lagi Fujiyanti Utami Putri menyebut kalau sang adik dari Atta Halilintar itulah yang cocok menjadi pendamping hidupnya nanti Tapi meski begitu, Fujiyanti Utami Putri justru memberikan jawaban mengejutkan saat ditanya soal kemungkinan kelak Fuji dan Torik bakal balikan lagi Torik datang untuk melamar Ia mengaku tidak akan menolak dan siap menikah jika hal itu benar-benar terjadi Kalau andai kata suatu saat Torik ajak Fuji balikan lalu melamar Fuji, Fuji akan ngomong apa, tanya Uyakuya Ya, kalau Allah takdirkan berjodoh, aku bilang iya, kata Fujiyanti Utami Putri Yuk simak lagi berita selanjutnya Acara lamaran Fujiyanti Utami Putri dan El Rumi digelar hari ini Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023 Di salah satu Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan Rangkaian acara lamaran itu nantinya juga ditayangkan di layar kaca mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Sebelumnya, El Rumi mengatakan acara lamarannya bersama Fujiyanti Utami Putri akan mengusung konsep tradisional Namun, Fujiyanti Utami Putri dan El Rumi dan kekasihnya itu enggan mendetailkan konsep lamaran Kalau konsep mungkin nanti lihat langsung aja ya, tapi lebih ke adat tradisional, tutur El Rumi dan Fuji Penginnya ada adat muslimah juga, jadi karena bang Elnya penginnya dikombinasikan Lanjut Fujiyanti Utami Putri kepada awak media Lamaran Fujiyanti Utami Putri Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati